Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh pada kesempatan kali ini kami mengajak teman-teman untuk melihat langsung sebuah kisah nyata yang kita ekspos melalui video ini real tanpa dibuat-buat ataupun dibuat sebuah naskah kami langsung mengunjungi kondisi yang bersangkutan gimana kami mendengar sebuah informasi bahwa di kawasan siapus bagian dalam di sebuah perkampungan yang kami masuk sangat dalam terdapat satu rumah yang isinya seorang nenek hidup dengan kedua anak yatim dalam hal ini kami mencoba untuk membantu namun tidak dapat sepenuhnya untuk itu kami coba dalam video ini sharing berbagi kepada seluruh masyarakat menginfokan barangkali ada sedikit rezeki terketuk hatinya untuk bisa membantu Alhamdulillah dengan adanya kami sebagai relawan yang tergerak hatinya sudah meng-cover beberapa kebutuhan dari kedua anak yatim ini diantaranya bahan pokok seperti makanan untuk satu bulan ke depan namun ada beberapa hal yang belum dapat kami lakukan dan itu sangat penting yaitu pengadaan air bersih atau pembuatan saluran air bersih maupun pembuangan air kotor terus kemudian pembuatan WC dan juga renovasi sedikit rumah bagian belakang yang sempat robo mungkin itu dari kami Alhamdulillah waktu pertama kali kami datang kami melihat langsung kebutuhan demi kebutuhan sudah terpenuhi mulai dari bahan pokok makanan kemudian dari pihak anak yatim yang cewek kondisinya sangat memprihatinkan dan membutuhkan dokter psikolog yang kemudian kami coba bantu mengurus BPJS nya insyaallah ke depan sudah bisa dilakukan terus kemudian untuk yatim yang cowok membutuhkan kacamata baru karena memang kondisi matanya sudah plus parah untuk membaca apalagi menulis itu sulit masih dalam belajar jadi untuk sekolah itu kekurangannya sulit untuk membaca dan menulis karena kondisi mata Alhamdulillah saat ini sudah ter cover oleh kami namun memang untuk kita bisa lakukan semua secara maksimal itu membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak maka dari itu kami mengajak teman-teman semua untuk menonton langsung melihat kondisi langsung dan mendengar langsung dari kedua anak yatim dan juga yang merawatnya yaitu seorang nenek namanya nenek Ari yuk kita saksikan sama-sama videonya semoga dengan video ini hati teman-teman terketuk untuk membantu dan bisa menghubungi kami ataupun bisa langsung ke lokasi atau bisa juga untuk mendonasikan secara langsung melalui nomor rekening yang ditulis di video ini yuk kita saksikan sama-sama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hei sobat sobat jumpa lagi bersama saya MC Pimen hari ini saya berada di suatu tempat nih tempatnya sangat istimewa karena kenapa istimewa karena saya duduk berbarengan dengan orang-orang yang sangat peduli dan ada dua adik kita teman kita saudara kita yang membutuhkan bantuan disini mari kita berkenalan apa saja sih kronologi mereka terus apa aja yang mereka butuhkan nah mari kita berkenalan oke saya berkenalan dengan siapa ini bapak paling ganteng satu-satu berpunggis baik berkenalkan nama saya maulana fikri dari komunitas S2C Bogor dan rekan saya adik ini adik kita nih adik kita yang satu yatim dan satu lagi yatim biat umur kenalan siapa namanya ayu ayu yang satu lagi dan ini neneknya beliau lah yang mengurus dua adik kita siapa namanya mari mari kita sama-sama dengarkan kronologi perjalanan kisah dua adik kita ini mengatang pikri boleh ceritakan kenapa sih ada apa sih dengan dua adik kita ini terima kasih sebelumnya di dua adik kita ini ayu ama denis ini sebelumnya saya menemukan dikasih tahu ya sebenarnya sama temen ya dikasih tahu sama temen bahwa ada anak yatim sama anak yatim piatu yang memang membutuhkan pertolongan kita membutuhkan membutuhkan donasi ya saya dengar rekam jejaknya begitu sangat teraruh ya Kang ya tersentuh langsung ya ya tersentuh sedih dari ayu rekam jejaknya jadi mentalnya kena karena rekam jejak psikologinya kena kenapa tuh kena jadi dulu tuh ayu tuh kena apa ya ininya mentalnya ya apa sih kena kemana yuk malu malu ceritanya jadi dulu tuh ayu tuh kejadian rekam jejak yang sangat menjadikan oleh kakek dirinya kakek dirinya yaitu pelecehan seksual di umur 6 tahun jadi sampai sekarang ayu tuh trauma dengan laki-laki gitu dan denis ini dulunya umur 4 tahun ini dia ketabrak motor nah sampai gelinding Kang gelinding dari posisinya kayak turunan turunan gitu turunan dan matanya kemarin 2 tahun kemarin dicek itu plus sampai susah membaca dan kalau jalan pun kalau tidak pakai kecamata itu harus dituntun gitu oke oke tapi sekarang kondisinya mungkin eh agak membaik ya Alhamdulillah agak membaik karena pertolongan rekan-rekan juga ya oke ini teman-teman nih eh si Nenek boleh kita tanya ya nah kita kalau ini lokasinya dimana sih Mbak di Cilubang Cilubang daerah mana Cilubang Kelapa 7 Rt2 Rt2 Rw7 oke terus kenapa sih bisa seperti ini ya mungkin musibah ya yang satu ketabrak motor yang satu kejadian sama pihak besan gitu gitu aja jadi sekarang mah udah agak mendingan emang cuman kan kayaknya masih ada ganjalan di anak sekarang saya mau minta tolong aja gitu minta tolong apa tuh nah penasaran kan ya minta tolong apa ya nah awalnya baik minta baik lagi traumanya biar hilang si Dennis ke satu matanya biar normal kembali gak mungkin kali ya sampai normal kembali betul betul di mata pelajarannya agak kurang oke karena karena pengenhatannya ya berkurang ya jadi buat nangke pelajaran tuh agak sedikit susah ya iya 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 kan gitu sedangkan kalau dia kerjamatan dilepas jalannya harus dibantu terus jalan aja sampai harus dibantu gak bisa jalan sendiri bisa sih bisa cuman kita ngeri takut kesenggul lagi motor kalau di jalan raya kan jadi kayaknya gimana gitu terus itu kalau sekolah dia gimana sekolah ditemenin atau gimana iya kadang diantrin kadang di sekarang sih emang udah agak mendingan gitu cuman pengen pulih lagi lah ya terus kesannya apalagi selama ngurus atau ada di kita ini kalau ada di sawah ada yang menurukan kalau nggak ada kan kita dari mana gitu sedangkan rumah juga robo robo gimana itu kena angin di perempuan 2 hari lagi sekarang masih terbuka bolong iya di posisi di dapur iya di dapur dapur satu belum ada itu belum diapa-apain masih bolong aja iya masih bolong angin masih masuk gitu astagfirullah ada di cuman segitu aja kalau misalnya ada yang mau ini mah emang ya siap menerima dan pengen rapih lagi amin amin itu kondisi dapur hancur hancur bolong terus kamar mandi gimana itu nggak ada kamar mandi nggak ada terus kalau mau ke WC atau gimana di kali kali juga kalau lagi posisi hujan kan gede airnya kita bingung juga suka masuk air ke rumah itu aja yang dibutuhkan emang satu air posisinya gimana jauh atau di samping rumah di samping rumah beneran kalau malem ya kalau malem kondisinya ibadahkan nah itu keluar rumah fasilitas itu kan penting masalah kayak gitu kan gimana ya memang kan hal sepele sebenarnya tapi itu sangat penting apalagi kondisinya malam hujan iya dapur bolong itu kalau ada orang lewat masuk aja berarti ya ya kemungkinan makanya nggak bisa tinggalin rumah di depan digemok belakang bolong bolong tuh gimana tuh iya bingung itu jadi kurang aman pasti bukan kurang aman begitu sangat-angat tidak aman loh iya bisa itu jadi kalau malem ditutup pakai apa itu ditutup pakai triplek tidak cukup selembar triplek juga atasnya sih masih terbuka bolong ya masih bolong jadi nggak ada nggak bisa dikunci kan nggak bisa tertutup ya kalau hujan berarti banjir di dapur banjir masuk ke air sampai ke ruangan tamu iya luar biasa tuh buat rekan-rekan albaikers yang mau membantu adik kita dan nenek kita yang sangat perjuangannya sangat luar biasa boleh nanti kita mohon dukungannya mohon partisipasinya buat rekan-rekan yuk sama-sama kita gotong royong kita bantu saudara kita kita bantu temen kita kita bantu adik kita yang lagi membutuhkan walau kondisi seperti ini ya tetap kita harus tetap semangat bagaimanapun caranya kita harus bisa saling berbantu ya men mudah-mudahan ya dengan rekan-rekan yang nanti teman-teman kita yang nonton bisa membantu kita semua ya oke boleh silahkan karena kan emang memang sehari-hari dikali yaitunya ya misalnya mandi apapun itu juga waktu itu waktu kemarin kita pertama kali ketemu juga ada keluhan kayak gatel-gatel gitu tangannya pastikan kan karena kan iya dari air itu air itu perlu kan buat kebersihan kita juga karena air yang bersih itu mencerminkan kebutuhan diri kita gitu iya karena akhirnya nggak higienis iya dari higienis masih 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 kata-kata waduh sampai kena ya jadi sampai ke kesehatannya juga berdampak semuanya ya iya bener jadi nggak cuman sekedar rumah doang tapi memang dampak ke diri pribadinya juga kena ya iya apalagi tuh ada yang menamain lagi nggak apa aja sih saya kesehatannya aja kan kesehatan kulitnya kan itu perlu betul-betul perlu penanganan nulis ya sama kita belajar sakit karena goresan recetannya itu kayak gatelnya itu kayak kayak nanah-nanah gitu ya iya kayak itu kayak merah-merah itu kayak nanah-nanah gitu ada merah-merah itu di dalam ini juga kemarin ini ya merah-merah ini jadi lecet-lecet juga bukas garukan jadi kemarin iya karena kan airnya nggak bersih ya jadi kena kesehatan juga berdampak kena badannya Nenek ngalamin juga kayak gini gatel-gatel kayak gini kasihan sama ini adik-adik gitu ya betul-betul setuju 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 makan kesawa kemana ya jadi jadi Nenek kerjaan sehari-hari apa nih kulit meredah meredah ngerumput lah bersin-bersin itu harian atau gimana dari jam 6 sampai jam 12 30 ribu tiap hari kalau lagi ada kalau lagi kosong makanya sekolah juga harus jalan kaki ngerihnya ini di si Dennis takut kesenggol lagi pasti jauh memang lumayan sekolah jarak rumah ke sekolah berapa jauh jauh satu kiloan satu kiloan lebih jalan kaki tiap hari pulang pergi kalau dikasih jajan juga dua ribu misalkan berdua itu deh mikir dulu ayo sama Dennis tuh menek angkot tapi takut gak bisa jajan jadi pilihan ya iya antara ongkos jalan pulang atau buat jajan jajan mereka ini gak bisa dibisain Kang alhamdulillahnya ya kalau dibilang kalau kita mah solid bener-bener solid kalau misalkan ayo jajan cilok seribu nih itu dibawa pulang Kang gak dimakan di jalan dibagi dua bagi dua gitu subhanallah sedih ya saya dengar aja sedih ya apapun itu maksudnya yang mereka punya pasti inget sama satu sama lain gitu iya karena kan memang udah sahati mereka ya ini untuk ongkos berdua buat kesananya ulang kita jalan yang seribu buat beli es yang es yang seplastik sering sendot di jalan berdua karena neneknya pemasukannya kecil kan gak paham bang kalau ngambil harga beras aja udah diambil kesitu paling makan sama sambal gak pakai labu kadang-kadang kalau lagi ada rezeki baru pakai ikan suhanallah suhanallah banget ya perjuangannya gak nyangka gitu di kondisi seperti ini masih ada gitu kan kita biasanya cuman lihat dan denger cuman di tipe-tipe itu aja setuju gak setuju enggak karena saya tuh kok masih gak percaya gitu ada enggak itu ada settingan atau bener apa gimana kan banyak di tipe itu kan kadang bukan anda kutip ya di tipe kan iya kan kita gak tahu tapi hari ini saya dengernya sampai merinding bingung mau ngomong apa mau ucap apa sampai gak bisa lah sampai air mata pun gak gak tahu ya pengen netes banget ini tuh bener-bener ke hati tuh ada gitu loh di kondisi seperti ini yang negara kita muntun-muntun bu kita senang-senang di luar sana kita bisa makan enak apapun kita bisa beli betul apalagi dengan jaman sekarang apapun di HP lebih mudah kita pengen apapun ada di situ tapi hari ini saya menyaksikan bener-bener menyaksikan dan mendengar cerita beliau sangat-sangat luar biasa perjuangan beliau saya entahlah mau ngomong apalagi bingung saya pun hari ini bener-bener merasa bisa merasakan apa yang mereka rasakan kita yang di luaran sana bisa nongkrong jalan-jalan makan enak makan tinggal makan kadang kita banyak ngeluhnya saya jujur sendiri saya kadang suka ngeluh sendiri padahal makanan ada tapi saya kadang ngeluh sendiri bosan makan ini ini aja saya pengen yang lain pernah ngalamin gak tapi hari ini saya benar-benar bersyukur dengan perjuangan orang tua saya dan lingkungan saya kita bisa masih bisa makan apa yang kita mau kita bisa masih bisa pengen barang atau apa sesuatu yang kita mau dengan mudahnya tapi hari ini bener-bener saya gak bisa berkata apa-apa lagi untuk makan aja sampai pakai sambal doang kadang pakai garam doang ya ya Allah sekolah yang jaraknya berkiro-kiro mereka cuman kasih 2 ribu buat berdua pilihannya ongkos terus jajan 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 pun dibagi 2 ya Allah ya Allah ya Allah buat rekan-rekan sekali lagi saya mohon bantuannya yuk sama-sama albaikas bogoraya dan rekan-rekan semuanya kita sama-sama bantu adik kita dan saudara kita mudah-mudahan bisa lebih baik lagi apa yang mereka butuhkan bisa terpenuhi kita bisa makan headlock kita bisa apapun yang kita mau yuk sama-sama sisihkan sedikit penghasilan kita atau apapun yang kita bisa kita coba bantu ya oke ada yang mau nambahin lagi kalau rekan-rekan saya udah bingung mau ngomong apa sama saya juga kan air mata ini gak bisa ditahan netes sendiri ini adik nah kita tanya adiknya gimana adik apa sih yang adik pengen ini dari adik ayo ngomong gak apa-apa pengen apa cita-cita ayo pengen jadi apa coba dokter pengen jadi dokter amin terus apa lagi ayo pengen apalagi yang ayo butuhkan apa yang pengen kan pengen sepeda atau apa gitu kalau denis nih denis gimana denis pengen apa aku pengen pengen apa gak apa-apa ngomong aja pengen jadi apa cita-citanya kalau denis punya cita-cita dong pengen jadi apa pengen ya pengen pokoknya denis pengen bisa normal lagi ya matanya pengen bisa baca lagi bisa jalan normal seperti temen-temen yang lain ya pengen bisa main ya oke cita-citanya jadi apa coba sebutin dokter kapilot polisi kentara apa-apa polisi polisi amin mudah-mudahan ya nanti kalau udah normal bisa belajarnya lebih lajin ya ayo juga ya terus dulu dong terus dulu dong oke ayo jangan takut kita sini orang-orang baik yang akan coba bantu ayo ya jangan takut ya sama kita ya jangan malu-malu oke nanti kalau ada perlu apapun kontak ya kapikrip ya ada yang mau ngomong lagi nggak katanya buat rekan-rekan ini kita ucapkan buat ayo katanya tadi ulang tahun selamat kita ucapkan buat ayo selamat ulang tahun berkah umur berkah rezeki apa yang diharapkan apa yang dicita-citakan yang diinginkan kedepannya semua terkabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin oke terima kasih buat rekan-rekan Kang Fikri siap Kang siapa lupa lagi Ticat Nadia yang satu lagi Elsa Elsa Prozen ma terima kasih buat rekan pokoknya semuanya lah terima kasih buat rekan-rekan yang sudah fight bertarung nih dari udah berapa lama kira-kira kita jalan itu 3 mingguan Kang 3 mingguan baru kita kesini tuh baru sekarang baru sekarang kita kesini karena kemarin ada halangan kita oke amin amin semuanya semuanya kita bersinergi karena kalau kita bersama Insya Allah apapun yang merintangan kita bisa karena kita perlu bersinergi kita perlu bersama-sama karena prinsip manusia itu kan membawa saling membutuhkan saling memback up kekurangan satu sama lain oke oke terima kasih buat rekan-rekan semua yang sudah berdonasi baik tenaga harta pikiran dan segala hal yang telah dikorbankan untuk membantu rekan kita adik kita dan saudara kita terima kasih banyak pokoknya Alhamdulillah Alhamdulillah untuk saat ini mereka kondisinya sudah mulai membaik tapi tetap masih perlu bantuan kita perlu uran tangan kita kemarin Alhamdulillah beliau adik kita yang cowok ini setelah kita kemarin berdonasi dan Alhamdulillah setelah mendapatkan pacamata baru dan untuk beberapa minggu ke depan untuk hari-harinya ada buat makan adik kita saudara kita dan teman kita ini kita miris melihatnya saudara kita ini kalau pengen buang hajat itu mereka kekali sampai tangannya kakinya dan badannya itu penuh dengan nanah-nanah gitu sampai kayaknya iritasi kulitnya entahlah apa namanya itu makanya kita buat rekan-rekan semua hayuk kita ulurkan tangan kita bantu adik kita saudara kita ini karena kan ding-ding bangunnya pun hancur jadi mereka tidak bisa tidur nyenyak karena ditakutkan hujan mereka banjir takutnya ada binatang buas masuk juga karena cuma terhalang terparah aja karena beliau masih membutuhkan yang namanya WC terus yang namanya sumur dan dapur belakangnya itu roboh dan dari itu kita perlu menggalang dana buat saudara kita ini bisa mendapatkan fasilitas yang layak buat mandi buang air dan sebagainya mereka sekarang sedang membutuhkan biaya yang cukup lumayan buat fasilitas yang layak untuk mereka tinggal dan ke air dan biaya yang dikeluarkan itu cukup lumayan besar di kisaran 10-15 jutaan kurang lebih ya di kisaran 10-15 jutaan makanya kita semua yuk bareng-bareng gulurkan tangan kita sama-sama bergotong royong bantu adik kita saudara kita ini sangat membutuhkan atas partisipasinya pokoknya tenaganya pikirannya semuanya yang telah berdonasi saya ucapkan terima kasih banyak kalian luar biasa oke terima kasih buat rekan-rekan sekali lagi yuk kita coba bantu donasi kita bantu sama-sama terima kasih saya MC Pimen kita jumpa lagi lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih terima kasih terima kasih